Intro 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 Hi Ebi guys Garlic cheese bread lagi nge-hit nih di korea Rasanya memang beda Kejumnya meresap, bawang putihnya mantul Lapisan luar rotinya kering Enak banget guys Semua pasti suka Bisa buat jualan online via Metros Wow Kali ini kita akan membagikan resepnya dan membuatnya Intro Yuk kita mulai Bahan-bahan Roti bun Roti bulat tawa Tanpa isi yang biasa untuk burger Kali ini kita bikin roti Tapi tidak menampilkan cara membuat rotinya Roti Roti nya bisa beli di toko roti Atau supermarket Kalau mau yang rasanya mirip Bisa beli di lote mark Roti korea sedikit berbeda Rasanya agak seperti roti jadul Karena tidak terlalu lembut Karena tidak terlalu lembut Bahan untuk peeling cream cheese Cream cheese 250 gram Gula harus 30 gram Bisa Wheat cream cair 50 ml Bahan untuk celupan bawang putih atau garik baksar Margarin 100 gram Bawang putih 35 gram Telur ayam 1 butir Susu kental manis 25 gram Mandu 25 gram Daun parsley kering 2 sendok makan Cara membuat peeling cream cheese Cream cheese dilarutkan Bisa dengan microwave Atau dipanaskan dengan api kecil Campurkan cream cheese Gula dan susu whipped cream Lalu kocok sampai merata Dan mengental Cara membuat celupan bawang putih Atau garlic butter Bawang putih dicincang sampai halus Atau di blender Bawang putih yang sudah dicincang Ditumis sebentar Tanpa minyak Atau dipanaskan Di oven Untuk menghilangkan bau mentahnya Campurkan bawang putih Margarin Telur ayam Madu dan susu Jadi satu lalu Aduk sampai merata Panaskan Panaskan sebentar dengan api kecil Untuk melaruskan mergalinnya Agar tercampur merata Masukkan daun parsley kering dan aduk sampai merata Bila tidak ada Bisa diganti dengan daun seledri yang dipotong halus-halus Cara membuat garlic cheese bread Roti dipotong 6 bagian atasnya Potong sampai dalam tetapi jangan sampai terputus Masukkan piling kering cheese di bagian dalam bawah setiap potongan Terima kasih sudah menonton! Per disgati Terima kasih sudah menonton! BÜNDNIS 90 ya succpan Minut Celupkan rotinya ke celupan bawang putih sampai semua bagian roti basah merata, termasuk bagian bawahnya. Taruh roti di atas loyang yang sudah diolesi mentega. Berikan peeling cream cheese di bagian tengahnya. Panggang selama 10 menit dengan api 160 derajat. Angkat dan taburkan potato flakes. Maaf, di video ini kita tidak menaburkan potato flakes-nya. Garbage cheese bread siap untuk dihidangkan. Lihat guys, lapisan luarnya kering. Lapisan buang putihnya merata di seluruh roti. Keju-nya meresap di bagian dalam mantul guys. Hmm, yummy. Benar-benar beda. Hmm, endes guys. Seluruh keluarga pasti suka. Siap untuk buka PO di WA Group untuk jualan online. Selamat mencoba. Bila sudah mencoba, kasih komen ya. Untuk resep selengkapnya bisa dilihat di deskripsi. Bagikan video resep ini ke teman-teman yang hobi memasak. Bagikan video resep ini ke teman-teman yang suka jualan online. Nantikan video-video happy day selanjutnya. Terima kasih. Halo, happy guys. Jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol lonceng untuk mengetahui video terupdate happy day. Terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa like dan share video ini dan tunggu video-video kita selanjutnya. Terima kasih sudah nonton video ini.